Kami mohon maaf atas terjadinya gangguan komunikasi dengan perusahaan lapangan CNN Indonesia, Rafraf Khafi. Namun terima kasih Rafraf Khafi yang melaporkan dan nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Rafraf. Kita ke informasi lainnya, terlebih dahulu Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menurunkan harga tes swab atau tes PCR. Hal itu penting agar masyarakat mau melakukan tes secara mandiri. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk menurunkan harga tes swab yang cenderung mahal. Dengan tes swab murah, masyarakat akan lebih sadar melakukan tes secara mandiri tanpa dipaksa. Tes swab yang murah juga dapat menghemat anggaran negara karena masyarakat mampu melakukan tes dengan biaya sendiri. Namun Puan mengingatkan harga tes swab juga perlu disesuaikan dengan pergerakan kasus positif provinsi atau daerah tertentu. Sebelumnya, desakan untuk menurunkan harga tes swab semakin bermunculan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menekankan tes swab sangat penting untuk membantu pengendalian penyebaran COVID-19. Pertama-tama saya ingin menghimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab atau swab itu bisa kemudian harganya diturunkan. Kemudian ada standarisasi harga walaupun disesuaikan dengan tempat-tempat atau provinsi kabupaten kota tertentu. Namun kalau kemudian harganya bisa diturunkan tentu saja ini akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri. Tanpa perlu kita paksa, tanpa perlu kemudian dibayai oleh negara. Namun punya kesadaran bahwa mencek dirinya untuk melaksanakan tes swab mandiri. Selain di Wisma Atulit Kemayoran dan Pademangan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah tiga tempat isolasi mandiri baru. Yaitu di Islamic Center Jakarta Utara, Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dan Geraha Wisata Ragunan Jakarta Selatan. Ketiga tempat ini digunakan khusus untuk isolasi mandiri pasien tanpa gejala klinis. Gedung tiga lantai di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, yang tadinya merupakan tempat menginap para pelajar luar daerah saat berwisata ke Jakarta ini, akan dijadikan tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala. Selama dua pekan pada April 2020 lalu, gedung milik pemerintah Provinsi DKI ini juga pernah difungsikan sebagai tempat menginap para tenaga medis yang menangani COVID-19. Hingga 29 September pagi, belum ada pasien yang dirujuk. Meski demikian, 76 kamar dengan kapasitas 152 pasien sudah siap digunakan. Di lantai satu, masing-masing kamar memiliki luas 3x4 meter dengan dua tempat tidur ukuran single di dalamnya. Terdapat pula televisi, pendingin udara, dan juga kamar mandi di bagian dalam, serta dilengkapi juga dengan meja dan lemari untuk menyimpan kebutuhan dari pasien saat menjalani isolasi mandiri. Nah, selain itu, pasien juga dilarang untuk keluar dari kamar terlalu jauh. Maka dari itu, di depan setiap kamar, terdapat sebuah meja yang nantinya difungsikan oleh petugas untuk menyimpan kebutuhan dari pasien saat menjalani isolasi mandiri, mulai dari makanan, minuman, sampai obat-obatan. Selain kamar dengan dua tempat tidur, terdapat pula kamar dengan enam tempat tidur di lantai dua. Pihak pengelola memastikan setiap kamar diisi tidak lebih dari tiga orang. Kalau yang dua tempat tidur, kita akan isi satu, satu pasien saja. Kecuali dia bersaudara, satu rumah, dan masuk berbarengan. Yang enam bed, itu isinya kapasitas kita isi tiga orang saja, karena 50 persen kan. Dan mengenai tim medis, akan siap tim medis di sini, disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Selain Geraha Wisata Ragunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaktifkan Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Gedung Islamik Center Jakarta Utara sebagai tempat isolasi mandiri yang disahkan dalam keputusan Gubernur No. 979 tahun 2020 tentang lokasi isolasi terkendali milik pemerintah provinsi. Mahardika Utama, Andika Surahmanto, Jakarta.